Pemirsa banjir beberapa waktu yang lalu menggenangi ratusan rumah warga akibat cuaca ekstrim. Sedikitnya BPBD Sarolangun mencatat nampak banjir sudah menggenangi 4 kecamatan di Kabupaten Sarolangun dan ratusan rumah beserta lahan persawahan dan perkebunan warga paling banyak alami kerugian. Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya merupakan daerah langganan banjir karena berada di aliran sungai Patang Tempesi. Yen Aswadi, Kabit Logistik dan Kedaruratan BPBD Sarolangun menjelaskan saat ini banjir tercatat di beberapa kecamatan yakni kecamatan Limun, Sarolangun, Pau, dan Mandiangin. Serta di 10 desa yang terdampak banjir, diantaranya 2 desa di kecamatan Limun, 2 desa di kecamatan Sarolangun, 4 desa di kecamatan Pau, serta 2 desa di kecamatan Mandiangin. Dampak terparah berada di desa Pulau Pandan dan kecamatan Limun. Dari 4 kecamatan tersebut, ratusan rumah di sepanjang aliran sungai Patang Tempesi terdampak banjir. Namun banjir yang menggenangi rumah warga ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 8 jam air kembali surut. Jadi, perusahaan tim pantauan dari tim BRC yang telah kami perintahkan ke labangan, itu ada beberapa kecamatan yang terdampak, seperti kecamatan Limun, kemudian kecamatan Tarolangun, Pau, dan Mandiangin. Kalau untuk desa terlebih kurang 10 desa, jadi yang terdampak banjir dari pulau yang mengagak. Terdampak banjir, menampak umum, jadi moral imun dan usaha kependam. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, Kabupaten Sarolangun masih akan berpotensi cuaca ekstrim. BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk waspada di musim penghujan. Karena selain bencana banjir, angin kencang juga patut diwaspadai, termasuk angin ketung beliung yang kerap menerjangkan Kabupaten Sarolangun. Terima kasih.